Halo guys, saya Ezer Hakim. Kali ini saya akan memberitahu kalian. Bagaimana cara A. Patch Android. Patch. Sebelum lanjut apa itu A. Patch. A. Patch itu metode root. Baru, kalau dilihat dari apa. Manajernya sih mirip K. S. U. Di sini. Gui nyimpulin. Siah. Patch ini. Mungkin mirip cara kerjanya. Gua udah tes aplikasi perbankan di A. Patch ini semuanya tembus, lancar, jaya. Tanpa basa-basi lagi langsung saja. Kita ke tutorialnya. Pertama di sini. Kita masuk ke moda TWRP. Kita pergi ke menu backup. Kita pilih di bagian boot. Di sini kita pilih hasilnya nanti. Mau disimpan di mana? Kalau Gui sendiri mau simpan di internal. Storage aja. Tapi bebas sih mau. Di mana? Nah, selanjutnya kita swap atau geserkan lalu tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu utama TWRP. Lalu, pergi ke menu reboot. Lalu pilih system. Nah, proses yang kita lakukan tadi adalah membekap boot. Nah, selanjutnya kita repack boot-nya dan kita pasang atau install A. Patch-nya. Kita buka aplikasi A. Patch-nya. Link ada di deskripsi video ya, guys. Di sini kita pencep patch. Lalu kita ketik 1234. Lalu pencet next step. Di sini kita cari hasil bakupan kita di TWRP tadi. Kalau internal storage, masuknya di TWRP bekap tulisan acak hasil folder bakupannya. Nah, di sini kita pilih yang boot. M. Win. Kita tunggu sampai selesai. Jika. Seperti ini tandanya sudah selesai. Ya, ges. Di sini bisa kalian baca. Sendiri paling bawah. Hasilnya. Masuk kemana kalian sudah tahu. Kan? Kalau nggak tahu fix, nggak baca. Selanjutnya kita ke moda TWRP buat. Pasang boot yang sudah kita. Pasang ya. Patch tadi. Di sini kita pergi ke menu install. Lalu kita cari file boot yang sudah kita. Pasang. Ah. Patch tadi ya. Nggak usah. Tanya di mana ya. Oh iya. Kalau filenya nggak muncul, kita pencet install image. Patch. Di sini kita pilih boot. Dan ceklis flash to boot slot. Lalu kita swipe atau geserkan. Jika sudah selesai, kita ributka. Home screen. Kita kembali buka aplikasi A. Patch. Nya. Lalu kita pencet super key. Tulis. Seribu dua ratus tiga puluh empat dan OK. Setelah itu kita pencet. Tombol install berwarna kuning ini. Proses pasang. Ah. Patch sudah. Selesai. Masalah install module. Izinkan akses root-nya. DLL kalian. Tinggal ublek-ublek aja sendiri di app ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ezar Hakim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Bye.